Halo, selamat datang lagi di area Games ID. Kalau kalian lagi nyari game adventure di Switch yang bisa main 2 player, kenalin nih, Game It Takes Two. Game ini pertama kali rilis di tahun 2021, baru masuk Nintendo Switch itu di akhir tahun 2022. Harga gamenya nggak terlalu mahal ya, barunya itu sekitar 440 ribuan, sementara versi digital e-shopnya itu di 40 dolar. Tapi, kalau kalian beli sekarang, kebetulan lagi diskon 50% jadi 20 dolar aja. Dari segi story, menurut gue ini gamenya punya story yang bagus ya. Bermula dari sepasang suami istri bernama May dan Cody yang ingin berpisah. Ketika anaknya bernama Rose dikasih tahu tentang rencana perpisahan ini, dia langsung marah dan masuk kamar, kemudian dia berlari ke gudang untuk meminta bantuan ke buku ajaib. Yang ternyata buku ini tuh beneran sakti gitu, punya kekuatan. Dia bisa ngerubah jiwa orang tuanya masuk ke dalam boneka milik Rose. Dan disinilah ceritanya dimulai. Karakter kalian disini akan menjadi salah satu orang tua dari si Rose ini. Kalian bisa milih May atau pilih si Cody. Game ini mewajibkan kalian main dengan 2 player. Harus 2 player ya. Kalian bisa main online, local wireless dengan 2 switch berdekatan, atau dengan 2 controller secara terpisah. Bahkan kalian bisa minta temen kalian download free pass-nya untuk main bareng. Jadi cukup satu orang aja yang punya full gamenya, nanti temen kalian tuh bisa nebeng. Pokoknya ini wajib main dengan 2 player ya. Sayangnya kalian gak bisa membagi sebelah joycon kalian untuk main berdua. Butuh controller tambahan lagi. Harusnya sih ya, khusus untuk Nintendo Switch bisa lah main pake joycon sebelah-sebelah gitu. Dibuat spesial lah. Biar gak ribet gitu bawa controller tambahannya lagi. Eh, ini malah gak bisa. Tetep butuh 2 controller tambahan secara terpisah. Dari segi grafik bisa gue bilang ini untuk versi Switch-nya terlihat bagus sih. Gambarnya oke, warnanya juga khas game-game Nintendo ya. Colorful. Apalagi kalau kalian mainnya di OLED, beuh, makin mantep. Meskipun tetep ya, detail-detailnya baik itu karakter atau arena bermainnya tuh gak sebaik konsol tetangga. Terlihat kurang kalau kalian bandingin secara langsung. Tapi menurut gue ini udah bagus kok untuk game yang ada di Nintendo Switch. Untuk resolusinya, kalau kalian main di mode handheld, kalian tuh dapet 720p. Sementara di dock bisa 1080p. Keduanya ini sama-sama dapet di 30fps. Untungnya, fps disini tuh gak ngedrop ya, bisa dibilang stabil. Meskipun mainnya ini kebagi jadi dua layar, kiri-kanan. Tadinya gue agak khawatir gitu, kalau kebagi dua gini, main di mode tabletop, takutnya kan ya hardware-nya itu kewalahan. Ya, tau sendiri lah, power switch itu kayak gimana. Tapi ternyata enggak dong, fps-nya ini 30 dan ini cenderung stabil. Untuk gameplaynya disini kalian akan menemukan banyak puzzle yang harus kalian pecahkan di sepanjang perjalanan. Dan biasanya harus ada kerjasama nih antar player untuk melewati tantangan tersebut. Yang gue suka, rintangannya tuh gak yang itu-itu aja, gak bosen gitu, tapi banyak variasinya. Mulai dari kalian harus megangin selang, ketika masuk ke lubang yang tepat, atau ngebukain pintu, pokoknya banyak deh macemnya. Di akhir stage-nya juga kita akan ngelawan boss ya, nanti ada beberapa boss yang harus kalian hadapin. Buat kalian yang lagi nyari game co-op dengan story yang bagus, gameplaynya menarik, harganya juga gak terlalu mahal, kalian bisa lirik game It Takes Two ini. Apalagi game ini juga udah nyabet penghargaan game of the year ya. Jadi untuk kualitasnya sih, gak usah raguin lah. Dan ternyata di Nintendo Switch ini juga bagus ya. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Sekian video dari Ari Games Idy, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!